Ya, ketemu lagi dengan kami disini Pertanyaan yang buat sebagian besar anak muda yang saat ini Mungkin lagi pacaran, Kak Pacaran berita agama boleh gak sih? Itu pasti, dimana-mana pasti orang akan bertanya itu? Jadi, secara etika Karena di dalam kekristanaan itu kan ada yang namanya dogmatika Dogma itu ajaran Ajaran yang sudah digariskan demikian Nah, kalau secara ajaran itu gak boleh menikah beda agama itu dilarang Itu kalau secara ajaran gereja Tapi ada juga pertimbangan lain yang disebut pertimbangan etis Pertimbangan etis itu dasarnya itu ada yang Kalau istilah teologi itu deontologis, teleologis, dan faktor konteks ya Deontologis itu benar-salah Benar atau tidak? Nah, jadi acuannya adalah dogma gereja tadi Jadi secara diontologis itu sudah melanggar Kecuali kalau misalnya kita tinggal di gereja yang membolehkannya Karena beberapa gereja ada yang membolehkan Tapi mayoritas gereja tidak membolehkan Lalu kemudian pertimbangan kedua sekarang Pertimbangan kedua itu teleologis Stereologis itu lebih kepada baik atau buruknya Baik atau buruk itu bukan berdasarkan situasi ketika kita pacaran ya Di dunia pacaran semua akan terlihat baik kok Iya pasti Kalau sudah nikah, siap-siap Pertimbangan kedepannya itu yang kadang-kadang kita Kalau di dunia romansa itu kita enggak Enggak kepikiran sampai ke sana Karena orang membayangkan pernikahan itu indah Ya karena rata-rata sinetron, film itu berakhirnya di pernikahan Kalau ada season kedua baru mulai muncul Konflik-konflik dalam rumah tangga Nah, konflik ini yang tidak diantisipasi Misalnya ketika dia punya anak Anak itu mau ikut siapa? Bapak atau ibu? Mungkin ketika masih dalam masa pacaran Gampang saja Mungkin yang laki-laki akan bilang ya Ya ikut kamu lah bebas Perempuan juga bilang Enggak ikut kamu aja bebas Jadi, karena yang namanya pacaran itu kan proses penjajakan ya Ya, disitu kan masih marketing yang bekerja ya Usaha untuk membujuk Nah, tapi ketika sudah terikat Terikat itu kan Orang enggak akan lagi seperti hidup ketika masa pacaran Disitu sudah butuh komitmen dan Ego masing-masing itu akan muncul Akan semakin dipertajam Jadi, dalam pacaran beda agama itu Akhirnya kalau kita pikir ke depan Akan lebih banyak buruknya Daripada baiknya Buruknya itu ya itu tadi Soal perbedaan keyakinan Perbedaan Apa namanya Tradisi dan sebagainya Kita enggak usah ngomong soal Menikah beda agama deh Ke beda suku saja Iya Jadi pertanyaan besar Iya Misalnya antara orang Batak Dengan orang Manado Misalkan ya Batak itu kan banyak sekali Apa ya Acara-acara kebersamaan Yang semuanya Dalam acara itu Durasinya panjang Beberapa anigot acara orang Batak Itu kan durasinya panjang Kemudian hampir 100% Acara itu diisi dengan bahasa Batak-batak Nah, payahkan kalau misalnya Istrinya atau suaminya Hadir di situ Dan harus terlibat Karena kan ada istilah ya Ada strukturnya kan Apalagi ada strukturnya di bawah Dia harus ke dapur Harus ini kan Siap enggak dia Sebenarnya dia dibesarkan Di budaya Manado Yang di Manado itu Semua orang itu Diberi kebebasan Jadi tidak memandang Anak pertama Anak kedua Anak perempuan Anak laki-laki Apa ya Posisinya itu Si adik itu bisa Memprotes kakaknya Dengan keras Jadi budaya demokrasinya Sangat tinggi di sana Di Manado Nah, ketika dia masuk Dalam budaya Batak Yang Apa Patrilinealnya Patrilistiknya itu Masih sangat kuat Sangat ketat Dan struktur Hirarkinya itu Sangat kuat Belum tentu dia siap Belum tentu dia bisa Banyak rumah tangga Yang akhirnya kan Bisa Hanya karena soal Beda suku Apalagi ini beda agama Nah, kalau beda agama Ya, pertama Kita berdoa aja Udah enggak sama-sama Betul Kemudian Kita beribadah aja Udah pisah Karena ibadah itu Paling ideal Dilakukan Keluarga Kemana suaminya pergi Kesitu Istrinya pergi Jadi Akan ada banyak sekali Masalah Yang Kita sendiri Nanti Nggak akan siap Untuk menjalani Semuanya itu Ya Sekalipun dia mungkin Sudah teolog Sudah apa Akan kesulitan Nah Jadi Secara Secara Etis Kalau kita lihat Dua pertimbangan Itu saja Sebenarnya sudah Sudah gugur Apa Dasar kita Untuk menikah Karena modalnya Cuma apa Modalnya cinta Cinta itu Tak bertahan Berapa lama sih Saya pernah baca Buku Majalah Di Pesawat Waktu itu naik pesawat Ada majalah Ada seorang psikolog Menulis bahwa Umur cinta manusia itu Hanya 4 tahun Ya setelah 4 tahun Dia akan Berubah menjadi Mungkin Seperti teman Atau Ya itu sudah Terekat oleh Komitmen bersama Dalam rumah tangga Tapi sebenarnya Sudah bukan cinta Seperti cinta mula-mula Yang Yang mengikat mereka Tapi sudah Ya karena kita sudah rumah tangga Mau apa lagi Nggak mungkin Putus Nggak mungkin apa lagi Dan fenomena Yang kita lihat sekarang Misalkan Dimana Perceraian itu Semakin Lama Semakin mudah Jadi Artis saja Ada yang sudah sampai Berapa kali menikah Aduh Ada juga itu Aduh Satu yang saya praktis Iya Kemudian Jangankan artis Hamba Tuhan aja Ada yang sudah sampai Bisa rumah Ada yang sampai cerai Nah itu kan berarti Rumah tangga itu Semakin rapuh Nah jadi Kalau kita sudah bisa Membayangkan Kedepan rumah tangga itu Terlalu rapuh Maka sebaiknya Kita perkuat dari awal Pertama Fondasinya Sebaiknya sama Jangan Yang beda-beda Yang satu pakai Bata merah Yang satu pakai Hebel Yang satunya kuat Satunya enggak Itu enggak akan Tapi Enggak menutup Pemungkinan dong Tetap ada yang berhasil Ada Tapi dari sekian persen Dari seratus persen Yang berapa persen Yang berhasil Tapi enggak perlu Dicontoh Antara umpamanya Kristen Dengan A lah Gitu Nah si A ini memang Agama A Tapi dia percaya Yesus Cuman dia enggak mau Pindah Nah itu gimana tuh Dia percaya Dia bahkan kayak Jadi pantannya lah Gitu Nah itu gimana Perlu dipertanyakan lagi Kenapa dia tidak mau Menganut sebuah agama Mungkin karena Lihat minoritas Atau mungkin karena Lihat Ah gue enggak Takut suami Lima Saudara gue Mungkin karena kayak gitu Gimana Kalau saya sih Contoh sederhananya begini Kita mengidolakan Sebuah brand Misalnya Merek handphone Atau merek apa Tapi kita enggak pernah Berani untuk membeli Maka kan sebenarnya Kita tidak sedang Tidak ketahui Kualitasnya seperti apa Jadinya ya Kita mengidolakan Sesuatu yang Bias lah Kita Yang sebenarnya Kita sendiri Belum pernah pegang Belum pernah kita beli Nah kecuali Kalau dia tidak bisa beli Karena Nilainya yang terlalu mahal Tapi dia ada impian Untuk itu Tapi itu pun Orang yang betul-betul Mengidolakan Dia pasti akan nabung Atau setidaknya Nyicil Untuk beli Artinya dia Pokoknya harus dapat Itu lah Baru dia betul-betul Ketahuan Idolanya Idol atau enggak Nah Ketika dia berkata Bahwa saya percaya kepada Yesus Tapi dia memilih Untuk tidak Misalkan menjadi Kristen Atau Mengakui lah Kristen itu kan Sebetulnya hanya Sebuah Genditas ya Tapi yang paling penting Itu kan dia adalah Membuat pengakuan Bahwa dia telah Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan juruselamat Pribadi Intinya Pokoknya Dia percaya Terima Yesus Apa enggak Itu aja sih Lebih baik Itunya kan Ya setidaknya Kan Yesus bilang Kristen itu kan Fondasinya adalah Brotherhood itu Koinonia Persekutuan Nah ketika dia Sudah menerima Kristus Dia harus masuk Ke dalam persekutuan Persekutuan itu Berarti harus hidup Bersama dengan Orang-orang yang percaya Nah Jadi kan harus Ya minimal Dia beribadah bersama Sharing Mendengarkan Jadi Semakin kuat Keimanannya Jangan cuman Dasarnya Ya pokoknya Saya percaya saja Dukti dari percayanya Apa Kan ada Ya koguskan Iman Tanpa perbuatan Ya mati Ya sama aja Saya iman Itu kan percaya Saya percaya Tapi saya enggak pernah Mau melakukan Ya sama aja Bo Oke Anak-anak muda Gimana Bahasa kali ini Bikin kepala pusing Pokoknya pilihan Itu pada Dari kalian sendiri Jadi Pilihan terbaik ya Terima kasih Untuk besok kali ini Sampai jumpa 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 Terima kasih.